Selamat datang di channel saya Di berdekat ini, saya akan bahas tentang saham KEM Nah, kemarin ala Dan hal ini ala lagi ya teman-teman Nah, kalau kita lihat sih Kita cek dulu di trading view Untuk saham KEM ini ya Nah, sempat dia 2x ALB kemarin teman-teman Kita lihat dulu, nah Dia 2x ALB ya Siapa sih yang buat dia jatuh ALB ini Ya, BQ kemarin teman-teman Sempat saya bahas ya Nah, mungkin BQ itu beli pada saat 1 Mei Kita ambil data kemarin ya teman-teman Mungkin dia belinya disini dia Nah, disini dia beli, dia tampung Dicicil-cicil, taunya diimpul A1 Kemungkinan KEM ini Tidak bagi dividen atau bagi dividen yang kecil Itulah dia, kecewa jadinya Bandar BQ itu buang Ini dia, sempat 2x ALB Nah, tapi kalau kita lihat sih Balik lagi A dia Naik lagi ke atas Mau menyentuh lagi ke atas sini ya teman-teman Mau balik lagi ke harga ketika dia jatuh Kalau teman-teman tidak ada panik Mungkin saja Bisa balik lagi ke harga sana Dan juga bisa saja cuan Atau Bisa saja Yang awalnya mau cut loss Tidak jadi cut loss Malahan Terselamatkan Kalau teman-teman unjung-unjung cut loss disini Mungkin sakit banget ya Taunya balik lagi alanya ke atas dia Nah, kalau kita lihat sih Untuk titik resistannya Di 362 Ya, kemungkinan sih tembus sih Kalau tembus bisa saja Balik lagi ke sini ya teman-teman Ketika harganya itu jatuh Itu dia Oke Coba kita lihat dulu untuk hal ini Dia opennya di 290 High-nya 352 Low-nya di 290 Dengan jumlah lot mencapai 330,9 ribu lot Dengan plomatisasi mencapai 11,4 miliar Itu dia Nah Kalau kita lihat sih Untuk total lot di A-nya Nyamakannya tidak terbesar sih Nah, memang juga sih Nah, ini kemungkinan ada bandar Yang memainkan untuk saham keem ini Oke, kita lihat dulu untuk bakas saham alinya Kita lihat kembali dulu Nah, kemungkinan saya lupa sih Siapa yang tampung Ternyata ZP, AI Yang tampung ya temannya Yang paling banyak pegang Sama AZ dan LG Dan untuk hari ini Di tanggal 14 Nah, ternyata ZP jualan Ya, kecil sih ZP, LG, AI Tidak kelihatan Nah, ternyata SA yang Ini Yang beli Sama XL Sama MG Nah, MG seperti scalping sih Dia beli di hajarnya tadi teman-teman Nah, itulah Dia hold Dia jagain harganya Kemungkinan Untuk dia besok lanjut Dia take profit Nah, itu dia Jadi, kalau menurut saya sih Hati-hati sih Kenapa? Karena harganya sudah tinggi sih Dari harganya disini Banda beli Dia naik ke atas Ya, kemungkinan sih Besok itu masih akan naik Di hari lembu ya teman-teman Market buka Nah, ketika dia ini Antara dia naik Atau dia sideways Nanti teman-teman Ketika dia sudah naik tinggi Dia jatuh mungkin akan sideways Agak lama lagi Seperti sebelumnya Seperti ini Pegangannya Atau mas baliknya Ketika pada banyak Pegang balang Di bawah sini Dia bisa saja Jatuhkan lagi Balik ke sini dia Kalau tidak ada yang tampung Itu dia Dan juga ada Liter juga XL ya Yang tampung Masuk untuk buy Nomor 2 Nah, yang jualan adalah CC, OD, AI, BD, XC Nah, kalau kita lihat sih BQ tidak kelihatan lagi ya Padahal BQ itu kuat banget kemarin ya Dia beli dan jualan Nah, kalau kita lihat sih Di tanggal 11 Si BQ itu jualan Nah, BQ jualan Dan di tanggal 12 BQ lanjut lagi Dia jualan Ya, balangnya tuh Masih lumayan sih Tapi ya tetap hati-hati saja BQ ini ya cut loss dia Lumayan juga sih Dia cut loss ya Bia dipucuk Di sini kemungkinan Dia cut loss dia Tapi masih ada balang dia Jadi tetap hati-hati Nah, apalagi untuk harganya Sudah tinggi ini Lebih baik hati-hati teman-teman Oke Mungkin itu dulu ya teman-temannya Untuk didiskuskan Tentang pemasaran Untuk saham kem ini Ya Balik lagi ke harga Sebaiknya dia jatuh ya teman-temannya Nah, jadi Bagi teman-teman yang cut Ya, mungkin sudah Balik lagi Ke harganya Beb Atau Atau mas baliknya Teman-teman Gak jadi cut loss Malahan balik lagi Ya, bersungguh saja sih Karena teman-teman cut loss ya Lumayan juga sih Nah, kalau kita hitung Hampir 50% dia jatuhnya itu Oke Mungkin itu dulu ya teman-temannya Untuk didiskuskan saya Oke Sekian dulu didiskuskan saya Terima kasih telah menonton Salam Cuan